Hari kelima pelaksanaan operasi Lempuyang 2020 dilakukan di kawasan Renon Denpasar Senin Pagi. Sebanyak 40 orang personil dilibatkan jajaran Polda Bali dalam operasi patuh Lempuyang 2020 kali ini. Dalam operasi kali ini sejumlah pengendara terjaring seperti berpakaian adat tidak menggunakan helm hingga tidak membawa kelengkapan surat berkendara. Operasi patuh agung yang dikenal sebelumnya kini dirubah nama menjadi operasi patuh Lempuyang 2020 sesuai ikon Bali atau nama daerah masing-masing. Mereka diberikan pengarahan hingga tindakan penilangan. Jadi pada pelaksanaan operasi patuh Lempuyang tahun ini memang ada kehususan dan spesifikasi di dalam pelaksanaan penegakan hukum khususnya. Manakala pada situasi masa masih menyesuaikan dengan kebiasaan hidup baru ini, Polda Bali dan jajarannya melaksanakan operasi ini secara bersifat lebih banyak persuasif dalam upaya penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak stasioner saja. Operasi patuh Lempuyang 2020 ini akan berlangsung serentak di Indonesia selama dua pekan dimulai dari tanggal 23 Juli 2020 hingga 5 Agustus 2020. Jipayana Putra, Kompas Dewata